Hai kita jumpa kembali di dalam sesi video tutorial di channel pada kesempatan kali ini kita akan melakukan tentang tips dan trik WordPress sekarang kita akan mempelajari cara membuat website membership sederhana di mana kita akan membuat sebuah konten hanya bisa diakses oleh member yang sudah login bagaimana caranya langsung saja kita simak bantuan sekarang kita akan mempelajari cara membuat akses terhadap konten dimana konten tersebut hanya bisa dibaca atau dilihat oleh member yang sudah login ke dalam situs ada banyak cara untuk kebutuhan tersebut mulai dari menggunakan shortcut bawaan tim namun kalau misalkan menggunakan shortcut bawaan tim Anda harus menginstall tim yang memiliki fitur untuk membuat pembatasan akses konten nah sekarang kita akan mempelajari cara untuk membuat pembatasan akses konten agar kontennya bisa dibaca oleh member yang sudah login dengan menggunakan sebuah plugin ini lebih fleksibel karena Anda bisa memasangnya atau Anda bisa menggunakannya pada tim apa saja jadi tidak harus tim yang memiliki fitur untuk pembatasan dan penampilan konten untuk semua tim bisa Anda pasang kita akan membutuhkan sebuah plugin yang bernama my member only dibuat oleh developernya by Depuri kita langsung masuk saja ke dashboard dari WordPress dan kemudian plugin add new dan kemudian kita lanjut ke dalam instalasinya kemudian kita masuk ke dalam search login dan kemudian masukkan kata kunci my member dan kemudian di enter dan kita akan mendapatkan list pencarian disini my member only kemudian install now dan kemudian tunggu proses oke kemudian aktifkan dan kemudian selanjutnya masuk ke dalam setting di dalam setting ini Anda akan melihat sebuah menu baru yang namanya my member only klik saja nah disini ada shortcode shortcode yang bisa anda gunakan nanti silahkan anda utak-tik shortcode ini ya bagaimana cara menggunakannya langsung saja kita praktekan shortcode ini bisa digunakan di dalam page atau halaman atau dalam post Oke saya akan gunakan dalam page ini anda bisa lagi anda juga bisa gunakan di dalam post ya jadi bisa di post bisa di page tidak masalah cuma di dalam contoh ini saya menggunakannya dalam page dan saya akan gunakan sebuah shortcode yang namanya ini yang dibawah ini member only oke saya copy kemudian saya buka notepad dulu saya masukkan ke dalam notepad agar HTML nya hilang oke kita masuk ke sini kemudian disini kita masuk oke ini kita masukkan dulu dummy content saya menggunakan dummy content nya untuk text nya oke sebagai contoh misalkan seperti ini ini bagian atasnya ini adalah konten ya konten pembuka atau ilustrasi dan kemudian yang dibagian bawah ini adalah konten yang hanya bisa diakses oleh member area untuk memudahkannya saya akan kasih tulisan disini oke kita bold sebentar ya ini kita kasih tanda merah oke kita publish tunggu proses penyimpanannya sampai selesai kemudian kita view page nah tentu saja karena disini kan sudah login ini sebagai apa membernya sudah login ini sebagai administrator intinya sudah login tentu saja karena sudah login maka untuk yang member ini bisa diakses nah sekarang kita akan coba akses untuk member yang belum login ini saya akan menggunakan Inconito browser Inconito atau browser penyamaran dimana disini ada browser baru atau anda bisa menggunakan browser baru misalkan dengan Mozilla atau browser lainnya dan anda bisa melihat disini untuk member umumnya ada bacaannya dan untuk member loginnya ada terpotong disini ada bacaan must be login untuk konten kan kalau disini ada nih member login kalau karena ini udah login jadi nanti kalau orang yang belum login tampilan dia akan seperti ini ya kalau orang yang belum login tampilannya seperti ini dan disini harusnya ada text kalau mau mengetahui lebih jauh silahkan anda baca artikel selengkapnya dan silahkan login oke sebelum bisa login silahkan daftar anda bisa kasih keterangan di atas sini dari sini nanti ada link untuk register atau untuk login dan kemudian untuk mengutak-ngatik tulisannya itu anda bisa mengutak-ngatik dari sini kalau anda bisa juga membuat link login link login sendiri ya atau membuat kostum login video panduannya bisa anda lihat di dalam playlist di wordpress trik ini sudah ada panduannya yang anda bisa pelajari untuk membuat kostum login nanti tinggal anda praktekkan saja jadi nanti anda linknya anda bisa gunakan dan anda masukkan ke sini tentu saja bukan nama domainnya tapi nama linknya saja contohnya seperti ini ya ini saya ambil contoh ya misalkan uits sorry oke saya masukkan disini contoh saja uits sorry saya belum masukkan ke notpad saya masukkan ke notpad dulu agar HTMLnya hilang ini kalau anda mau masukkan ke dalam apa namanya ke dalam apa namanya ke dalam ya seperti ini jadi yang diambil alamat url nya nama domain depannya tidak usah jadi ini misalkan link untuk loginnya nanti anda cukup taruh ke sini saja ya seperti itu dikasih tanda seperti itu dan kemudian kasih bacaan disini login here atau login disini anak teutup untuk dan kemudian स matang tersebut dan kemudian sampai jumpa tersebut sehingga dan kemudian sehingga yang dikata itu jadi sehingga dikata pengeting yang ini saya seperti dengan adalah yang yang dikata saya jadi seperti itu jadi nanti login-loginnya menuju ke alamat kostum login yang sudah anda buat jadi silahkan anda pelajari Bagaimana cara membuat kostum login video tutorialnya ada di dalam playlist yang bisa pelajari itu jadi Anda dengan mempelajari cara membuat kostum login dan kemudian membuat akses member ini anda bisa membuat sistem membership sederhana untuk kebutuhan website anda bahkan anda bisa membuat untuk kebutuhan premium misalkan untuk menjual konten premium download premium dan lain sebagainya silahkan nanti anda utak-atik lagi untuk kebutuhan tersebut ya silahkan gunakan daya kreativitas anda tentu saja pasti anda bisa untuk menghasilkannya karena saya juga membuat website premium atau sistem membership kurang lebih caranya sama seperti ini hanya menggunakan metode yang sedikit berbeda tapi pada prinsip dasarnya adalah flow nya dipakai sama kurang lebih seperti ini demikian tadi cara untuk membuat website berbasis membership secara sederhana dimana anda sudah bisa membuat pembatasan terhadap suatu konten hanya bisa diakses oleh member tertentu yaitu member yang sudah login silahkan anda kembangkan dengan cara sederhana ini anda bisa membuat website berbasis membership untuk menjual produk-produk premium seperti juku premium script premium template dan materi konten premium lainnya bagi anda yang masih membutuhkan panduan terkait cara penggunaan WordPress dan juga serta tips dan brief WordPress silahkan anda subscribe tekan tombol merah yang ada di dalam bawah video ini bagi anda yang masih membutuhkan panduan terkait WordPress silahkan anda subscribe tekan tombol merah yang ada di bawah video ini jika ada pertanyaan juga silahkan anda tinggalkan komentar semoga saya bisa menjawabnya dalam bentuk video kalian sudah subscribe kita akan jumpa kembali dalam video-video berikutnya